Jawab lima soal TOEFL written expression ini. Let's start. Untuk nomor 36 ini, kita lihat pilihan A, it's. It's tanpa apostrophe atau apostrophe adalah possessive pronoun atau possessive adjective. Nah, kalau kita lihat kata yang muncul setelah it's, kita akan menemukan adanya modern. Modern adalah adjective. Lalu setelahnya muncul settlement. Settlement adalah noun. Berdasarkan pola word order atau urutan kata untuk noun phrase, noun bisa diikuti adjective sebelumnya. Oleh karena itu, modern dengan it's berada dalam urutan atau pola yang tepat untuk word order dari noun phrase. Kita lihat pilihan D, purchase. Purchase adalah verb. Sebelum verb, terdapat conjunction atau connector. Lebih tepatnya, adjective clause connector atau conjunction who. Who di sini berfungsi sebagai connector sekaligus subject. Purchase dengan akhiran ED menunjukkan bahwa purchase tersebut adalah past simple verb atau kata kerja bentuk kedua. Hal ini sudah benar, karena kalau melihat keterangan waktunya, kita akan menemukan bahwa keterangan waktunya terjadi di masa lampau lebih tepatnya pada tahun 1882. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. An American business. Business adalah noun. Dalam hal ini, bisnis tidak tepat karena setelah bisnis muncul relative pronoun atau conjunction who, yang dipakai untuk merujuk pada noun manusia. Sedangkan bisnis bukanlah noun manusia. Seharusnya, bisnis di sini diubah menjadi businessman. Dengan begitu, jawabannya adalah C. Let's go to number 37. Selamat menikmati. Kita lihat pilihan A. Is adalah B verb. Lalu setelahnya muncul run sebagai verb. Run adalah verb di mana bentuk pertama, kedua, dan ketiganya tetap sama. Run, run, dan run. Oleh karena itu, run dalam pilihan A ini masih tetap benar. Karena run adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja yang bisa muncul setelah B, salah satunya adalah kata kerja bentuk ketiga. Oleh karena itu, A masih benar. Pilihan B, each memorial day weekend, each dipakai apabila noun setelahnya adalah singular noun. Dalam hal ini, weekend sebagai head noun, memiliki jumlah tunggal atau singular. Oleh karena itu, pilihan B masih tepat. Pilihan D, outside. Outside memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah preposition, adjective, dan adverb. Dalam hal ini, outside berfungsi sebagai adverb. Penjelasan sederhananya, adverb adalah salah satu kata yang bisa muncul di mana saja dalam suatu kalimat. Satu-satunya posisi adverb yang tidak bisa muncul adalah ketika setelah adverb tersebut muncul noun. Sedangkan di sini, setelah outside, muncul off sebagai preposition. Oleh karena itu, letak dan posisi outside masih tepat. Jawabannya adalah C, miles. Nah, kenapa miles tidak tepat? Kalau kita lihat di sini, miles itu tergabung dengan kata-kata lainnya yang disambung dengan strip atau hyphen. Aturannya adalah apabila terdapat sekumpulan kata atau rangkaian kata yang dihubungkan oleh hyphen, salah satunya berfungsi sebagai hyphenated adjective. Jadi, two and a half mile keseluruhannya menjadi adjective. Nah, karena fungsinya sebagai adjective, miles di sini sudah tidak bisa berfungsi sebagai countable noun. Oleh karena itu, penggunaan S-nya harus dihilangkan. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 38. Terima kasih. Kita lihat pilihan A, late. Late muncul setelah were. Were adalah be. Kata kerja yang bisa muncul setelah be verb adalah kata kerja bentuk ketiga, yaitu past participle, atau kata kerja verb ing. Di sini, late adalah kata kerja bentuk ketiga. Oleh karena itu, masih benar. Untuk nomor 38 ini, kita lihat pilihan A, late. Late adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga dari lay. Nah, kenapa kata kerja bentuk ketiga? Kenapa kata kerja bentuk ketiga? Karena sebelum late, terdapat be. Kata kerja yang bisa muncul setelah be verb adalah kata kerja bentuk ketiga. Oleh karena itu, late di sini masih benar. Wide enough. Wide adalah adjective. Lalu enough adalah noun. Dalam hal ini, wide enough membentuk noun phrase yang berfungsi sebagai objek kalimat ini. Oleh karena itu, pilihan B masih tepat. Without brushing. Without adalah preposition. Terdapat beberapa pola yang muncul setelah preposition. Salah satunya adalah bisa terbentuknya pola gerund plus noun atau noun phrase. Brushing adalah gerund atau lebih dikenal dengan verb ing. Lalu, the curve adalah noun. Oleh karena itu, pilihan D masih benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. To do memang dalam struktur to infinitive sudah benar. Namun, masalahnya adalah dalam pemilihan kata do atau auxiliary verb do. Terdapat perbedaan antara penggunaan do dengan make. Apabila kita menggunakan do, maka bermakna completing, menyelesaikan, atau performing, melakukan suatu kegiatan. Seperti yang kita bisa lihat dalam contoh, I am doing my homework. Homework adalah suatu kegiatan yang dilakukan atau diselesaikan. Sedangkan make artinya adalah menciptakan atau menyusun. Seperti contoh, she likes to make her own clothes. Yang artinya, dia menyukai membuat pakaiannya sendiri. Nah, di sini, noun yang muncul setelah do adalah a turn. Oleh karena itu, pemilihan kata kerja atau infinitive yang benar bukanlah do. Namun, seharusnya make. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 39. Let's go to number 39. Untuk nomor 39 ini, pilihan A, most of, sudah benar. Karena apabila kita menggunakan most of, some of, half of, all of, Maka noun yang muncul setelahnya, itu akan menentukan apakah verb setelahnya menjadi plural atau singular. Dalam hal ini, vertebra dengan penggunaan akhiran huruf E menunjukkan bahwa vertebra adalah plural noun. Singular nounnya tanpa penggunaan huruf E di paling belakang. Oleh karena itu, pilihan B juga sudah benar, karena half adalah plural verb. Kita lihat pilihan C, each side. Di sini, penggunaan side sebagai noun tidak memiliki penemahan S, I, E, S, dan E, S di paling belakangnya. Yang menunjukkan bahwa side tersebut adalah singular noun. Hal ini sudah benar, karena apabila kita menggunakan each, maka noun setelahnya, itu haruslah singular noun. Side adalah singular noun. Oleh karena itu, C masih benar. Jawabannya adalah D, calling. Calling berasal dari reduced adjective clause. Namun, akhiran ing menunjukkan bahwa calling ini adalah reduced adjective clause dalam klausa atau kalimat aktif yang berawal dari which calls. Nah, hal ini kurang tepat, karena which calls memiliki makna yang menamakan. Seharusnya, makna yang sesuai akan terbentuk dalam kalimat pasif, yaitu which is called, yang artinya yang dinamakan, yang dinamakan transverse process. Which is called dalam pola reduced adjective clause menghilangkan which sebagai conjunction dan subject, dan be verb is. Seharusnya, calling ini adalah cold. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Let's go to number 40. Pilihan A, overlooking, adalah ciri terbentuknya reduced adjective clause yang ditempatkan di awal kalimat. Overlooking, berawal dari which overlooks, yang menerangkan the cloister sebagai subjek kalimat ini. Oleh karena itu, jawaban A masih benar. Pilihan B, includes, adalah verb, lebih tepatnya present simple verb, atau kata kerja bentuk pertama. Includes di sini memiliki akhiran S yang menunjukkan bahwa includes adalah singular verb. Lalu, apakah subjeknya pun singular? Ternyata, the cloister's adalah singular noun. Walaupun terdapat akhiran S. Namun, apabila suatu kata memiliki huruf kapital di awal, seperti cloister's di sini, hal tersebut menunjukkan dua hal. Bahwa noun tersebut adalah suatu nama, judul, dan lain sebagainya, dan akan selalu berfungsi sebagai singular noun. Seperti halnya, contoh kata the United States, di mana kedua kata tersebut memakai huruf kapital di awalnya, walaupun terdapat akhiran S, the United States, tetap dianggap sebagai singular noun, karena merupakan satu nama suatu negara. Hal yang sama berlaku untuk the cloister's. Oleh karena itu, pilihan B masih tepat. Pilihan D, broth. Di sini kita bisa lihat bahwa broth ini muncul setelah noun chapels. Ini adalah ciri terbentuknya reduce adjective clause. Dalam hal ini, reduce adjective clause dari broth adalah which were broth. Kalimat pasif terbentuk karena setelahnya pun muncul preposition. Pola kalimat pasif yang lumrahnya terbentuk adalah be plus verb tiga plus preposition. Dalam pola reduce adjective clause, which sebagai conjunction dan subject, dihilangkan, dan be verb were juga dihilangkan, tersisalah broth. Oleh karena itu, pilihan D masih benar. Jawabannya adalah C. Parts memang sudah terbentuk secara tepat dan benar, yaitu parts sebagai countable noun dan plural noun dengan akhiran S. Namun masalahnya muncul karena setelah parts, terdapat noun phrase several medieval monasteries. Nah, apabila dua noun saling berdampingan, baik itu noun atau noun phrase, dan keduanya tidak saling menjelaskan, atau dua noun atau noun phrase yang berbeda, maka keduanya harus dihubungkan dengan preposition. Oleh karena itu, parts dengan several medieval monasteries, yang merupakan dua noun yang berbeda, terus dihubungkan dengan preposition. Dalam hal ini, preposition yang tepat adalah of. Parts of several medieval monasteries. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Kamu bisa mempelajari berbagai metode menjawab soal-soal TOEFL lainnya dengan saya dan tim pengajar saya di AP Academy. My name is Andrian, and I'll see you around. Terima kasih. Terima kasih.